Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kesemuanya, apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia Nah, anak-anak di pertemuan sebelumnya Kalian sudah mencuci kain sibori dengan cukar Kali ini seperti janji Mas Misiti sebelumnya Kita akan menggunakan kain sibori ini menjadi barang yang lebih bermanfaat Yaitu kita akan menjahitnya menjadi sarung bantal Untuk alat yang kalian sediakan yaitu benang ya Benang yang senada dengan warna kain sibori kalian sudah mesti dibawakan juga Kemudian ada gunting kain Seandainya tidak memiliki gunting kain, it's okay Pakai gunting biasa yang penting tajam ya Ini kebetulan kain sibori ini Siti Tepi-tepinya itu masih berserabut Jadi kita bersihkan dahulu ya Supaya nanti saat dijahit tidak mengganggu Terima kasih telah menonton! Kain sibori yang kalian miliki itu lebarnya atau ukurannya kurang lebih 110cm Tapi yang akan kita gunakan untuk menjahit sarung bantal ini kurang lebih 75cm x 110cm Jadi dengan lebar semacam ini, ukuran semacam ini kita akan melipatnya seperempatnya Kita lipat seperempat Kita potong Ini ya seperempat kain ya Sudah kita lipat Seperempat bagian kita lipat dan akan kita potong Ini bagian yang tidak terpakai Nanti lain waktu bisa ya kalian manfaatkan untuk membuat semacam mungkin Konektor-konektor masker atau yang lainnya Jadi jangan dibuang sia-sia ya Kita simpan dulu Ini sudah lip titik potong, kurang lebih ini ukurannya 75cm x 110cm Kemudian dijadikan dua Kita potong kembali Kita sudah mendapatkan dua bagian yang sama Kemudian kita lipat kurang lebih ukurannya 20cm ya 20cm begini 20cm kemudian kita potong kembali Nah ini bagian yang kecil ini untuk penutup Nanti untuk penutup bantal Yang bagian satunya lagi ini juga tidak terpakai Tapi nanti jangan dibuang sia-sia ya Bisa kalian manfaatkan untuk barang-barang lain yang lebih bermanfaat Nah disimpan saja Kita akan menjahit sarung bantal ini Kita akan menjahit jelucur ya Berbentuk U Ya berbentuk U Jadi siapkan Tapi sebelum bagian U ini kita jahit Kita akan menjahit jelucur yang penutup bantalnya dulu Siapkan jarung dan benang Kita jahit jelucur Masih ingat jahitan jelucur? Jelucur itu jahitan yang hanya naik turun, naik turun, naik turun itu ya anak-anak Jadi ini sangat mudah Tolong nanti jelucurnya jangan terlalu lebar-lebar ya Maksimal setengah senti Supaya hasil jahitan kalian kencang Ini sudah sampai ujung Jangan lupa nanti dikali mati Kita tali mati dulu Dua hingga tiga kali Nah ini sebagai penutupnya Kita taruh disini ya Disamakan lagi dengan tadi dua kain yang besar Sekarang kita akan menjahit bentuk U Jadi mulai ke sini Ke sini Kemudian ke sini Yang penutupnya naruhnya seperti ini ya Anak-anak Kita jahit ya Oke untuk menjelucur yang bagian ini Tolong dari tepi diambil 2 cm dari atas 2 cm Jadi kurang lebih Seperti segini ya Jangan terlalu nepet Sudah sampai ujung Jangan lupa dikali mati ya Jadi kalau sudah sampai tepi ini Kita tali mati dulu Baru melanjutkan ke sisi yang berikutnya Oke bagian sini sudah Sekarang kita bagian yang ini Bagian yang samping kiri Setelah bagian yang samping kiri Kita tali mati Kemudian lanjut yang bagian ini ya Baik ini sudah selesai ya Jangan lupa setiap selesai menjahit Samping ujung kita tali mati Tadi kita sudah menjahit berbentuk U Sisi atas Samping kiri Samping bawah Ini juga sudah ikut terjahit Nah Sekarang kita akan menjahit bagian yang Tengah Ini ada tiga bagian Satu Dua Tiga Bagian tengah ini Akan kita jahit jelucur juga Hanya bagian tengah Kenapa tadi harus disisakan Kurang lebih tepinya 2 cm Karena ini ya fungsinya Kita akan menjahit bagian tengah tadi Jelucur Menjahit jelucur bagian yang tengah Satu bagian saja yang dijelucur Kecil saja tidak apa-apa Bagian tengah ini sudah kita jelucur Hampir sampai tepi Nanti jangan lupa Ditali ikat Ditali mati maksudnya ya Baikin sudah Ditali mati Kita berlanjut ke tahap terakhir Terakhir menjahit ya Tadi kan ada dua bagian Ada tiga bagian ya Tiga lati Satu Dua Tiga Yang kedua Yang tengah ini kan sudah kita jahit jelucur Sendirian Nah sekarang Bagian yang ini Yang pertama Yang paling bawah Dan yang Paling atas Kita jahit Tanpa Mengenai Bagian yang nomor 2 Jadi dijahit jelucur Nanti dijahit jelucur Sampai tepi Tanpa Mengenai bagian yang kedua ini Tanpa menjahit bagian yang kedua Jadi nanti kita jahit Seperti ini Ini bagian terakhir ya Hati-hati Jangan sampai bagian yang kedua tadi Ikut terjahit Ini tadi bagian yang paling atas dan paling bawah sudah dijelucur ya Sampai ujung ini Ingat tadi menjelucurnya hanya atas dan bawah Tengahnya jangan sampai kenal Tengahnya jangan sampai terjahit maksudnya Ini sudah sampai ujung Di tali mati seperti biasa Horeh kita sudah selesai Nah Kalau kita hitung tadi kita menjahit berapa sisi Kurang lebih ada 6 Yuk kita hitung Pertama 1 2 3 4 5 Bagian yang tadi yang tengah Dan 6 Ini yang terakhir Nah ini sarung bantarnya sudah jadi Coba kita cek Ini dibuka Dibalik Nah ini kalau sudah selesai dibalik Siap kita pakai ya Nah ini tadi penutupnya Sudah jadi deh Siap dipakai Sudah di Nah ini jadinya seperti ini ya Nanti masukkan bantal kalian Dan hasil sarung bantal ini bisa kalian gunakan Senang sekali ya Kita bisa Membuat sarung bantal sendiri Menjahit sarung bantal sendiri Mulai dari memotif Kain yang tadinya putih Menjadi sibori Kemudian kita jahit menjadi Sarung bantal semacam ini Nah Bagi anak-anak nanti Hasil sarung jahit Hasil jahit sarung bantal ini Akan dikumpulkan Saat kalian mengembalikan Tas lesson kit ya Di Jumat 2 minggu Selanjutnya Begitu Dari Miss Titi Jangan lupa Yang ini Disimpan dulu Karena nanti lain waktu Akan kita gunakan Untuk membuat Konektor Masker Terima kasih Kalian sudah menonton videonya Miss Titi Semoga kalian semua Di rumah selalu sehat Jangan lupa Selalu menggunakan masker Ketika keluar rumah Menjaga jarak Cuci tangan Menggunakan sabun Terima kasih anak-anak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Jangan lupa! Jangan lupa! Sampai jumpa! Jangan lupa! Jangan lupa! Jangan lupa! Jangan lupa! Jangan lupa! Jangan lupa! Moms and Dots sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru Playgroup dan TK Terpadu Budi Mulia II Seturan Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas Ditambah dengan kurikulum bilingual islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II Menjadikan belajar tetap menyenangkan Sesuai motto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah